Hai guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke guys, balik lagi bersama Kita disini, kali ini kita akan mereview Ayam goreng Fatmawati Masakan asli Indonesia Terpercaya dalam rasa Nah ini dia nih guys, boxnya Ini kemasannya lumayan sih ya, besar Hijau, kita lihat ya boxnya Wow, ternyata isinya lengkap guys Nih, sendoknya nih ada Apa ya, oh ini CP-nya nih guys Kalau kalian mau pesan, kesini aja ya langsung Tuh, menteng dalam Jakarta Selatan Nomor teleponnya tertera disitu ya guys Nah ini dia nih guys Paketnya, udah ada sayur asem Sayur asemnya lumayan banyak ya Ada jagungnya Mantap banget nih Nah tidak lupa juga disediakan mangkoknya Nah ini nasinya nih guys Seperti nasi bakar ya Tapi kita nggak dibakar deh itu Kita singkirkan dulu ya Kita lihat satu-satu Nah ini ayamnya nih guys Potongannya paha ya guys Ayamnya plus ada cekernya juga itu guys Wah lumayan ini Paha plus cekernya Nah ini dendengnya nih guys Dendeng sapi nih kayaknya nih Dendeng goreng Dendengnya juga lumayan besar dan lebar ya guys ya Nah ini sambalnya nih Sambal merah nih guys Sambal merahnya agung olang banyak sih Segitu mah ya Ada setengahnya lah Nah terus ada lagi Tempenya nih guys Tempenya lumayan gede Tebel ya tempenya ya Nah jangan lupa juga Selain dari tempe Ada tahu gorengnya juga nih guys Tahunya tuh tahu kuning ya Tinggal digoreng doang sama dia Jadi porsinya lengkap banget Mantap nih guys Oke kita coba buka dulu nasinya Ini nasinya dilapis daun pisang nih guys Kayak semacam lontong ya Tapi ini porsinya sih Nasinya gak begitu banyak sih kayaknya ya Kalau buat orang-orang yang Butuh porsi makan siang yang cukup banyak Ini sih Sedikit menurut saya guys Tapi dari sini lumayan ya Terniat ya Bikinnya Kita tuang ini guys Sambalnya di Atas daun pisangnya nih guys Nasinya wangik sih Mantep ini kayaknya nih Sambalnya kita tuang semua ya guys Biar makin enak Kita pindahkan tempe dan tahunya Dan teman-temannya nih guys Ke atas Alas daun pisangnya nih guys Biar kita makannya tuh Di alas daunnya ini nih guys Nah ini ayamnya kita pindahkan juga nih Jadi kalau makannya di box itu Kayaknya kurang pas gitu Kurang enak Jadi kita pindahkan disini nih guys Tiamparkun Kalau kata orang Sunda mah Nah ini dia Sayur asamnya nih guys Berhubung dia menyediakan Piringnya dan mangkoknya itu Sayur asamnya taruh disitu guys Nah ini dia nih Kita coba dulu nih Kita potong ayamnya Wah Lumayan nih guys Ayamnya juga Gak begitu besar sih ya Kita cocol dulu nih guys Nasinya Dengan sambalnya Dengan tahunya Kita cocol Pakai sambal Tempenya juga Jangan lupa Cocol lagi Pakai sambal Dijadikan satu Ini dia nih guys Makan Mantap Jangan lupa Sayur asamnya guys Waduh Kuyup lagi guys Mantap ini guys Bener-bener Mantap Mantap Bop Sampai jumpa Boleh Sampai jumpa Terima kasih.